Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Ugi Jadi pada video kali ini Saya akan membahas tentang limit Tentang kontinuitas dari suatu limit Contoh kasus, jadi disini saya beri contoh kasusnya Mengenai kontinuitas Disertai tutorial menggunakan software MAPL Nah teman-teman, bahan bacaan saya itu Buku kalkulus yang ditulis oleh Howard Anton Ini ya penulisnya Jadi kita akan membahas tentang kontinuitas dari limit Kita lihat dulu isinya ya Itu ada di bagian Tunggu Kita lihat, nah ini dia Continuity Halaman 148 Kita masuk Continuity Oke Kita masuk dulu Terus Halaman 148 tadi ya Terus Terus Kita cari dulu Kayaknya udah mau sampai Terus Terus Nah ini dia Kita masuk kesini ya Jadi Kita bahas tentang kontinuitas Nah sekedar informasi teman-teman Materi-materi saya Berbagai file itu Data bisa didownload di Website www.statcomat.com Ada banyak tulisan saya bisa download disini Itu gratis www.statcomat.com Dan juga saya ada membuat software statistik Namanya Statkal Dapat didownload di www.statkal.org Jadi teman-teman bisa download disini Jangan lupa Di subscribe channel youtube saya Terima kasih Jadi sekarang Kita bahas tentang Kontinuitas Kita mulai dari definisinya ya Sudah saya tulis seperti ini Jadi ini definisi Suatu fungsi F Itu dikatakan continue Pada titik C Jika syarat-syarat berikut dipenuhi Jadi suatu fungsi F Dikatakan continue pada titik C Jika syarat-syarat berikut dipenuhi Pertama F itu terdefinisi F C itu terdefinisi Itu yang pertama Oke nilainya itu ada Kemudian limit X mendekati C Limit dari fungsi X Dimana X mendekati C itu ada Yang ketiga Limit dari fungsi X Dimana X mendekati C Itu nilainya sama dengan F C Nah kalau ketiga kondisi tersebut Atau ketiga syarat itu dipenuhi Maka kita katakan Fungsi F itu continue pada titik C Itu ya Jadi Jika salah satu kondisi tidak dipenuhi Maka kita katakan F discontinue Atau tidak continue pada titik C Jika F continue Pada setiap titik Dalam interval terbuka AB Maka kita katakan F continue pada AB Seperti itu dia Nah kita mulai dari contoh kasus ya Jadi contoh kasus ini Saya ambil di buku ini Nah ada tiga contoh Kita mulai dari contoh yang pertama Misalkan diberikan fungsi sebagai berikut Ini fungsinya ya X kuadrat kurang 4 Dibagi X dikurang 2 Nah pertanyaannya Apakah F continue Pada X sama dengan 2 Oke Kita harus Kita harus Memeriksa tiga kondisi tersebut Tiga syarat ini Tapi kalau salah satu Tidak terpenuhi Maka sudah kita Sudah bisa kita katakan F itu tidak continue Pada suatu titik Kita akan memeriksa Syarat yang pertama FC itu terdefinisi Oke Jadi Kita langsung masukkan aja Ini kan X sama dengan 2 Kita masukkan saja F2 Jadi langsung kita Substitusikan Nilai X nya dengan 2 Jadi 2 kuadrat Dikurang 4 Dibagi 2 kurang 2 0 per 0 Tidak terdefinisi Nah perhatikan bahwa Ini tidak terdefinisi dia Jadi FC itu Tidak terdefinisi Artinya Sudah bisa kita katakan Bahwa F itu tidak continue Pada X sama dengan 2 Sehingga F tidak continue Di X sama dengan 2 Nah ini contoh Tampilan menggunakan Maple ya Sekarang kita coba Menggunakan Maple Pertama kita buat dulu Fungsinya Titik 2 sama dengan X kuadrat Ini ada dibagi X kuadrat Tadi fungsinya X kuadrat Kurang 4 Kemudian dibawahnya X dikurang 2 Gitu ya Oke Nah ini fungsi F nya Kemudian Kita masukkan X nya sama dengan 2 X titik 2 sama dengan 2 X titik 2 sama dengan 2 Nah kita lihat Nilai dari F nya Tuh Error Numeric absorption Division by 0 Jadi ketika Fungsi F nya Kita masukkan dengan X nya 2 Maka itu Tidak Tidak terdefinisi nilainya Jadi kita simpelkan bahwa F tidak continue F tidak continue Pada X sama dengan 2 Oke Itu yang pertama Kita menggunakan Maple Ya Oke sekarang contoh yang kedua Yang kedua itu yang ini Fungsinya G namanya Misalkan diberikan fungsi Sebagai berikut GX Ini fungsinya GX ya X kuadrat kurang 4 Dibagi X kurang 2 Dimana untuk X Tidak sama dengan 2 Dan nilai Apabila X sama dengan 2 Nilai GX nya itu 3 Nah pertanyaannya Apakah G continue Pada X sama dengan 2 Oke kita cek Syarat pertama Akan diperiksa Kondisi 1 Kalau kita masukkan G nya Untuk X sama dengan 2 Jawabannya 3 Jadi kalau X nya sama dengan 2 Maka Nilai GX nya itu 3 Yang ini ya Jadi kalau X nya 2 GX nya 3 Nah untuk kondisi pertama Terpenuhi Karena nilainya ada Terdefinisi dia Sekarang kita periksa Kondisi yang kedua Kondisi yang kedua itu Limit dari fungsi X Dimana X menekati C itu ada Ada ya Kita cek dulu Nilai limitnya Mana dia ya Contoh yang kedua Nah ini dia Limit GX Dimana X menekati 2 Kita uraikan secara aljabar Maka dapat Nilainya itu Ini sama dengan 4 Sama dengan 4 Jadi kita simpulkan bahwa Kondisi yang kedua dipenuhi Karena nilai limitnya ada Limit GX Dimana X menekati 2 Nilai limitnya ada Ya Ada Kondisi kedua terpenuhi Sekarang kondisi yang ketiga Ini kan nilai limitnya ya Kita bisa menggunakan Apa namanya Maple Untuk mencari limitnya Ini bisa kita copy Misalkan kita copy Kita bisa buat yang baru Misalkan Yang baru Kita pindahkan F nya Limit Dari F Dimana X sama dengan 2 Tadi nilainya berapa Kalau kita hitung manual Kalau kita hitung manual Hasilnya 4 Apakah 4 Enter Nah hasilnya sama 4 ya Jadi menggunakan maple Juga bisa Oke Nah sekarang Kita masuk ke kondisi yang ketiga Kondisi yang ketiga itu Kondisi yang ketiga Limit GX Dimana X mendekati C Itu harus sama nilainya Dengan GC Ternyata Hasilnya gak sama Limit GX Dimana X mendekati 2 Hasilnya 4 Tapi kalau GC Sama dengan 3 Sehingga ini gak sama Sehingga kondisi ketiga Gak dipenuhi Maka kesimpulannya adalah G itu tidak continue Pada X sama dengan 2 Nah fungsi ini Juga bisa katakan sebagai Fungsi tangga ya Fungsi tangga Atau fungsi bertahap Piecewise Piecewise Of function Kita bisa membuatnya di maple Oke kita membuat fungsi tangga Misalkan di maple Oke kita lihat perintahnya dulu Nah kita akan Menuliskan ini dulu Ini ya Pertama Cara perintahnya itu Kalau kita lihat disini Ini dia G piecewise G titik 2 Piecewise Gitu kan Oke kita masukkan batasnya dulu Disini Mana dia ya Ini G gak sama dengan 2 ya Oke artinya Kalau G gak sama dengan 2 Artinya G itu besar dari 2 Atau G lebih kecil dari 2 Itu maksudnya Oke kita buat disini Batasnya dulu X kecil dari 2 Atau X Besar dari 2 Statement ini Sama aja Artinya X tidak sama dengan 2 Oke ini batas yang pertama Maka nilai fungsinya adalah Kita buat disini X kuadrat X kuadrat Oke X kuadrat disini X kurang 2 Di bawahnya Di atasnya X kuadrat kurang 4 Nah ini yang pertama Oke Batas yang kedua Disini X sama dengan 2 Maka nilainya 3 X sama dengan 2 Maka nilainya 3 Nah Seperti itu dia Jadi ini Fungsinya Oke Kemudian Dari sini Kita bisa Menentukan nilai Misalkan Nilai limitnya Limit Misalkan Limit G Dimana X mendekati 2 Kalau kita lihat Tadi hasilnya Ketika mendekati 2 Si limitnya adalah Mana ya Oh ini contoh Contoh kedua Yang ini Nilainya 4 Nilainya 4 Apakah sama Coba kita cek Nah sama nilainya 4 Oke Tapi kalau kita Misalkan Masukkan X X sama dengan 2 Misalkan X sama dengan 2 Gitu Maka nilai G itu 3 dia Nah 3 Jadi kesimpulannya Nilai limitnya Beda Nilai limitnya Di limit X Mendekati Nilai limitnya Ketika X mendekati 2 Itu berbeda Dengan G dari 2 Karena 4 Sama 3 Berbeda Sehingga tidak Continue Seperti itu ya Nah Kemudian Itu udah Sekarang Terakhir Contoh yang ketiga ya Nah fungsinya Seperti ini Oke Tinggal kita Modif sikit Kita buat File New Kita lihat Disini fungsinya Ini Ketika X sama dengan 2 Nilai fungsinya itu 4 Tapi yang sebelumnya kan Ketika X sama dengan 2 Nilai fungsinya 3 Sehingga kalau Seperti ini Fungsi Fungsinya ini Fungsi H Ya Maka dia continue Dia Nah ini Kenapa continue Jadi syarat ke 1 sama syarat ke 2 Sudah dipenuhi Dan syarat ketiganya Juga dipenuhi Karena Limit Dari HX Dimana X Mendekati 2 Sama dengan HC 4 Gitu ya Nah kita bisa mencoba Menggunakan maple juga Ini tinggal di copy Kita copy Nama fungsinya itu H Disini tinggal kita ubah Ketika X sama dengan 2 Nilainya itu 4 Oke Kita buat limit Dari H Dimana H mendekati 2 Hasilnya 4 Oh tunggu salah Disini ada X ya Oke 4 Kemudian Ketika X nya sama dengan 2 Maka nilai H nya juga 4 Nah jadi kesimpulannya Fungsi H itu continue Di X sama dengan 2 Karena ketiga kondisi tersebut Dipenuhi dia Oke seperti itu dia Oke Nah kemudian Ini Ada namanya fungsi Kontinuitas dari Fungsi Rasional Jadi ini ada Teorema ya Teorema nya Apabila Suatu fungsi Rasional Suatu fungsi Rasional itu continue Dimana-mana Kecuali Pada titik Dimana Denominatornya itu 0 Kalau ada bagi Di bawahnya itu 0 Maka itu dia Tidak continue Jadi kalau ada contoh Kasus ini Sebagai contoh Misalkan Diberikan fungsi Z Ini fungsi Z nya Tentukan nilai Tentukan nilai X Sehingga Z Tidak continue Nah kalau kita uraikan Secara aljabar Kita dapat Seperti ini Nah kita lihat Bahwa ketika X nya sama dengan 3 Atau 2 Maka di bawahnya Menjadi 0 Artinya itu tidak continue Jadi fungsi ini Tidak continue Di Di Z Di X sama dengan 3 Dan X sama dengan 2 Itu dia Jadi sekarang Kita coba Buat ke dalam grafik Misalkan Ini dia Kita buat fungsinya dulu Z Kemudian tadi Di sini X kuadrat kurang 9 X kuadrat Kurang 9 Itu salah Tunggu X kuadrat dikurang 9 Kemudian di bawahnya X kuadrat Kurang 5X Tambah 6 X kuadrat Kurang 5X Tambah 6 Oke ini yang pertama Kemudian saya bisa buat grafiknya Misalnya Plot Dari Z Itu dia Gambarnya bisa kita atur lagi Skalanya Supaya lebih kecil Misalkan X nya Dari 1 Sampai 3 Nah seperti itu Karena ini terlalu tinggi Kita bisa edit Klik kanan disini Klik kanan Sumbunya Saya mau atur Di sumbu Y nya ya Vertikal nya Misalkan Min 10 lah Misalkan Min 10 Disini 10 Maka kita bisa lihat Ini dia Kita atur lagi Misalkan 30 Oke disini 30 Apply Nah seperti ini dia kan Atau kita tambah lagi Horizontal nya disini 5 Atau 4 Oh tunggu tunggu Kita atur lagi Tunggu Ya tadi pilih apa ya Ya ini dia Kemudian misalkan Rank max nya untuk X 4 Nah ini dia Jadi dari sini Kita bisa lihat Bahwa dari gambar ini Dari gambar ini Ternyata Dia tidak continue ya Ketika dia mendekati 2 Dari sebelah kiri Ketika fungsi Ketika nilai X Mendekati 2 Dari sebelah kiri Nilainya itu Nilai limitnya negatif Tak terhingga Tapi kalau mendekati 2 Dari sebelah kanan Itu positif Tak terhingga Gitu ya Saya mau buat lagi Misalkan rank max nya 6 Misalkan Itu dia Jadi memang di 3 dia Tidak bisa dia Kemudian Ini kita buat Misalkan jadi 50 Ini 50 Kita atur dulu Seperti itu dia Oke jadi di 3 dia Tidak ada Gitu ya Nah kalau Mungkin Kalau kita Hitung nilai limitnya Misalkan Limit Limit dari Z Dimana X mendekati X mendekati Mendekati 2 Dari sisi kiri Left itu dari sisi kiri Maka nilainya itu Negatif infinity Negatif tak ingga Coba kita cek Nah kan negatif infinity dia Negatif tak ingga Karena dia ke bawah dia Tapi kalau right Maka dia jadi positif Positif infinity Right Nah bagaimana dengan Nilai limit Kalau nilai limitnya X mendekati 3 Berapa nilainya Misalkan mendekati 3 Dari sisi kanan nilainya Ada 6 Oke Tapi kalau mendekati 3 Dari sisi kiri Left Juga 6 Sehingga kalau Jadi dari sisi kiri sama sisi kanan Ketika mendekati 3 Nilainya 6 dia Nah itu dia Begitu ya Nilainya limitnya ya Sepertinya Apa lagi ya Ini sudah kita gambarkan grafiknya Ini ilustrasinya Itu dia Nah jadi dia memang sampai 3 Karena kalau dimasukin 3 Di bawahnya jadi 0 Maka itu gak bisa Gak terdefinisi dia Jadi fungsi Z itu tidak continue di X sama dengan 2 Dan X sama dengan 3 Seperti itu Oke Semoga bermanfaat ya Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh